Intro Hai guys, kembali lagi di JerFootball Dan disini kita akan melanjutkan Master League kita si Milan Dan disini episode kedua ya pastinya Dan ini kalian bisa lihat kenapa ada 2 Savits disini Dan gue baru tau kalau mereka 2 ini saudara kandung ternyata Satunya Fanda Milkovic Savits 20 tahun keeper Satunya lagi Sergei Milkovic Savits Gelandang 22 tahun yang di episode sebelumnya kita sudah melakukan negosiasi Dan akhirnya Sergei Milkovic Savits bergabung dengan AC Milan Dan gue minta saran buat kalian Masalah Fanda Milkovic Savits Apakah kita harus beli ataukah enggak gitu Karena dia salah satu keeper berbakat sih menurut gue Usia masih muda, overrating sudah mau 70 Dan tinggi badan 202 meter lebih maksudnya 202 cm kalau enggak salah Dan ya, kita bakal langsung fokus ke pertandingan pertama kita Di seri A Di stadion Renato Dalara Merekas dari bolonya Dan Cule dan Sergei Milkovic Savits debut ya Dan kali ini Sedangkan Tiro Kehrer sama Pietro Pelegri belum gue kasih debut Nanti aja di pertandingan lawan RB Leipzig saat kualifikasi UCL Gue bakal disempatan mereka Dan di pertandingan ini wajib menang sih Wajib menang AC Milan Karena apa Kita Jujur bolonya di bawah kita sekarang Kualitas tim bolonya di bawah kita Dan Walaupun bolonya terkenal mantan pemain Banyak mantan pemain tim besar Tapi Kita harus menang sih Karena Kita juga bisa Mupuk mental-mental main kita selanjutnya Di Liga Dan kalian bisa lihat tadi nama-nama Tenar di Di bolonya Kita bakal lihat starting line upnya habis ini Di depan ada Palacios tuh kayaknya Ya Diki pernah Skorupski Di belakang Demayo Danilo Dits Tiga back Tengahnya Ada Pulgar Nagi Zemaili Kanan-kiri Kreci Matiello Depannya Palacios sama Orsoli ini men Wah Bahaya tim ini sih Depannya sih yang kacau Orsoli ini tuh salah satu pemain yang bagus loh Sama Logico Palacio pastinya Pemain veteran yang juga terkenal Dan ini dia formasi kita Gigi Donnarumma di belakang Kaldara Sula Romagnoli di tengah Di belakang maksudnya Safis Bertolacicara Lundeglu tengah Kiri Laksat Kanan Susu Depannya Fabio Borini sama Kerstopiatek Dan ini Nagi juga pemain yang muda loh Masih muda Berbakat juga Dan ini dia Debut yang kalian pasti sudah tunggu-tunggu Debut Manager Jeremy Moni resmi Menukangi AC Milan Dan ini dia pertandingan pertama melawan bolanya Uwe ke Dalara Stadium Seri A Pertandingan pertama pastinya Uwe tadi tuh Interstep bagus dari Sergi Milkovic Safis ya kalau gak salah Salah pasing Susu Bahaya Rodrigo Palacio Kasih ke Zemaili Zemaili mantan main Napoli Ke Palacio Di tengahnya kosong sih Orsoli ini Tutup Tengahnya kosong Bolong gila Satu kosong Bolongnya unggul Diman kelima Oke menarik sih ini Bolongnya men Kita harus atur tempo dulu Cala nulu Satu dua yang bau Sama Safis Piatek Cari ruang Kasih ke Dego Laksal Laksal balik lagi Cala nulu Masing-masing pendek Masih dilakukan oleh pemain AC Milan Yang Gue bakal terapin Ini Dan lihat Tiga back kita Sudah maju Yang Kalau kalian menon CCM Pasti kalian terinspirasi dari sana Yang bantu off lap Kasih ke Piatek Borini lagi Borini satu dua Sama Piatek bagus Shooting Borini Gol dong Satu satu men Gol perdana kita Di AC Milan Dicetak oleh Fabio Borini Mantan pemain Chelsea Mantan pemain Sunderland Main yang sudah Jatuh bangun di Kanca sebak bola internasional Pastinya 26 tahun Punya pengalaman Gol perdana kita Bersama AC Milan Dicetak oleh Fabio Borini Tadi itu gila sih Satu dua sama Kerstof Piatek Liat Sule Sule overlap Kasih ke Borini Satu dua sama Piatek Wah itu sih Kuncinya sih Dan Ini dia Ketenangan dari Fabio Borini Men Tenang banget dia Pengalaman yang sudah Dapet di Inggris Di Itali Dia Tenang banget Satu lon satu Gila Dia placing aja Ketiang jauh Dah Kelar Masuk Satu satu Kita nyamakan kedudukan Di menit ke tiga belas Come on AC Milan Come on Kita bisa sih ini Musim pertama sih Target gue memang Gak langsung Trebol atau apa Juara ini Target gue pertama sih Pastinya seri A ya Masuk Ke Zona UCL Dan berbahaya Piatek Come on Piatek Shooting lagi Piatek Come on Arsenal Astag Arsenal lagi dong Gila Sumpah belum Move on AC Milan Itu true ball lagi Dari Fabio Borini Buat Kerstof Piatek Dicip sama Piatek Ditepis sama Skorupsi Skorupsi Dan Ribbonnya Ke Stof Piatek Menit 16 Wah Tadi kacau sih Gue ngomong Arsenal Itu kacau Sumpah Gak harusnya gue ngomong Arsenal Disini Sumpah Sorry Belum bisa Move on Dari Arsenal Gila Palisius Kuat banget Oros Sini Palesius Kuat banget Gila sih Sumpah Oros Ini kosong Lagi-lagi Orsoli Ini kosong Untung masih Melenceng Masuk di pertengahan Bapak pertama Sule Kasih ke Romanyoli Kita mulai Handle Pertandingan ini Laksal Kita berhasil Comeback tadi Romanyoli lagi Sergei Milenkovi Savit Baik lagi ke Romanyoli Tenang Bertolaci Calanolu Baik lagi ke Susu Balik lagi ke Bertolaci Come on Bertolaci sama Savit Mereka bakal jadi Penyalur Motor serangan Motor pertahanan Kita semua ada di mereka Dua main ini Savit sama Bertolaci Kasih ke Calanogo Bertolaci lagi Fabio Borini Tarik lagi ke belakang Sergei Milenko Savit Bagus Sipas Masih kita tadi Bagus banget Sumpah Kasih ke Bertolaci Kasih ke tengah Dipotong Tadi maksudnya Kasih ke Fabio Borini Tadi Good try dari Bertolaci Good job Bolanya Sekarang Masin bola Kasih ke Ditz De Mayo Ditz ini Pemain asal Belanda ya Kalau gak salah Pemain muda juga Oke Overtop yang bagus Dari Nagi Kasih ke Zemaili Oke Fake shot Kasih ke tengah Sule Good job Itu sih Gunanya tinggi badan Buat Niklas Sule Berhasil Intercept bola-bola atas Dibandingkan Pemain-pemain Kayak Sumpah Manya Back Tapi pendek Back Punya kecepatan Tinggi Nah itu adalah Sule Ya tipe-tipe Back modern lah Sekarang Kita ngosin bola Kasih ke Dikolak Sal-salah Passing Goal kick Buat keeper mereka Masukin 6 menit Akhir bawah pertama Serangan kita Kita dari tadi Ngoasnya pertandingan Banget tuh Bolanya bahkan Baru punya 2 shot ya Kalau gak salah Sedangkan kita Sudah punya berapa Weh pelanggaran tuh men Weh pelanggaran Kas tadi Dari Siapa tuh men Pulgar ya Kalau gak salah Dan tendangan Bakal dieksekusi oleh Susu Kita bakal Susu kan Angle-nya lebih Ke kaki kiri Susu Eksekutor kita Bersama calon oblu juga Susu Shooting Susu Wuh Gila Bagus itu men Kalau kita bisa Unggul 3-1 Tadi Wah Bagai jadi goal yang cakep Susu Tapi sayang Masih disave oleh Kipar mereka Korupsi Masuk ke awal 42 ya Menit ke 46 Susu Sisi kanan Kasih ke Fabio Borini Yang tadi Aktif banget Borini Bertolaci Kasih ke Fabio Borini Lihat Bertolaci Lihat Bertolaci Maju Lihat Susu Kasih ke Calonogo ke belakang lagi Santai dulu Santai aja Kasih ke Alessio Romagnoli Yang maju Menarik Bertolaci Romagnoli Piatek Borini Shooting Borini No way Man Lihat Pasing-pasing Memain kita Wah Romagnoli 1-2 Piatek Kasih ke Borini Konor 1 kali Shooting Plesing Di tepi Susu Korupi Dan Pasing-pasing kita Dari-tari bagus Kasih ke tengah Susu Caldara Dipotong Tadi Caldara Romagnoli Sula Salah satu Salah satu Ya salah satu Mungkin trio Bek terbaik Menurut gue Bakal jadi Bek terbaik Trio Bek terbaik Mungkin bisa Setara sama Ramos Faran Atau Ike Untiti Atau Bahkan Di Timnas Kayak Hummel Sebuah tank Jujur gue pengen sih Tiga pemain ini Bakalik gitu Khususnya Caldara Sule Romagnoli Ini Masih pemain muda Masa Jepan Jerman Dan Itu Dan Itali Tadi Sutil dari Bertolaci Masa depan Timnas mereka Masing-masing gitu loh Dan Tinggi badan Juga Mereka unggul Khusususnya Caldara Men Caldara itu Tinggi Gak terlalu tinggi Tapi Lompatannya dia Bagus Dan Sedangkan Sule Tinggi Oh Caldara Caldara baru kita Omongin Gila Baru Gue belum selesai ngomong Bahkan Caldara nyetak Goal Center back Menit 57 Goal ketiga Kita Di seri A Di pertandingan pertama 3-1 Kita unggul Atas Bolonya Itu Siapa yang Ngambil Conel Tadi Kasih Caldara Dan Headernya Bagus Oh Caldara Glu Tadi Ya Nomor 10 Caldara 3-1 Kita unggul Bahkan Tadi Gue belum selesai Ngomongin Caldara Sama Center back Kita yang lainnya Dan Cule Kalau tinggi Badan Jangan Tanya Tinggi Banget Dia Mendingan Romanyoli Mungkin Tinggi Dia Terus Di cadangan pun Kita punya Simits Jangan lupa BTW itu bukan Marco Simits Bukan itu Pemain Kroasia juga Tapi Posisinya Back kanan Bisa main Center back Itu Bakal jadi Main yang bagus Jujur Kita bangun Serangan lagi Dari Fabie Bollini Kasih ke Sergei Milkovic Savits Savits Kasih kita Nga Piatek Suiting Di tepi Sama keeper Mereka Dapet lagi Savits Celanoglu Suiting Celanoglu Kesempatan Lagi-lagi Kesempatan Buat kita Wah 2-0 Nih Keunggulan Yang cukup Aman Buat kita Ya walaupun Masih Banyak Waktu Dan Bentar lagi Gue bakal Lakuin Pergantian Pemain Demi Kebugaran Khususnya Kita bakal Masukin Saip kanan Suso Dari tadi Kurang keliatan Mainnya Lihat Dia cover Sama Borini Dari tadi Suso Jujur Kurang keliatan Dan kita Bakal Ganti Dia Tapi Good job Suso Kali ini Suso Kita bakal Ganti Gantikan Andrea Conti Dan di kirinya Kita bakal Masukin Ricardo Rodriguez Dua pemain Defense Fullback Kanan Fullback Kiri Kita masukkan Supaya Menkuat Pertahanan Kita Dan Patrick Cutor Kita masukkan Gantikan Fabio Borini Jadi Tiga Beruntung Main Kita lakukan Di menit 71 Oke Kita Masukin Dua Fullback Gantikan Dua Gelandang Sayap Supaya Kita Bisa Main Agak Bertahan Karena Kita Sudah Unggul 3-1 Sudah Unggul Jadi Kita Harus Tahanin Orsolini Tadi Bahaya Dipotong Kaldara Oh Menarik Kaldara Poli Sudah Masuk Orsolini Berbahaya Kaldara No Itu Apain Gila Good Safe Dontar Rumah Tapi Follow up Lagi Lagi Men Apa Ya Kayak Pemain Kita Terlalu Fokus Sama 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 Lihat Dari Dua Gul Yang Pertama Dua Dua Gul Ini Lihat Kaldara Ambil Bola Dan Palisius Kosong Romanyoli Nggak Lihat Ke dia Dan Follow up Nya Juga Dengan rumah Sudah Melakuin Save Bagus Padahal Ini Ini Bisa Bisa Jadi Pelajaran Buat Kita Di Match Selanjutnya Tadi Goal Pertama Kan Juga Tengah Back Tengah Kita Kosong Dan Sekarang Serangan Lagi Nagi Lagi Wah Conti Bagus Tapi Kenapa Kita Masukin Fullback Kita Serang Terus 10 Menit Terakhir Sedangkan Kita Masih Diserang Terus Dan Kunggulan Satu Goal Belum Aman Kiranya Tadi Dua Goal Sekarang Satu Goal Piatek Bisa Serang No Gak Pelanggaran Bola Itu Dari Demayo Skorupski Kuasain Bola Mereka Cuma Build up Dari Belakang Langsung Kedepan Kasih Kero Kepala Kaldara Good Job Pulgar Kasih Kepoli Kepoli Kasih Kepulgar Lagi Lintang Mereka Komo Tutup Conti Ambil Conti Ambil Palisius Kosong No Tiga Sama Men Udah Kalian Gak Salah Lihat Tiga Sama Kita Unggul Tiga Satu Padahal Tadi Kita Kuasain Pertandingan Full Kita Kuasain Pertandingan Tapi Jujur Perganjian Gua Buruk Tadi Gua Narik Cusuh Demi Conti Conti Dieksploitasi Sama Orsolin Dan kasih Ketengah Lagi Lagi Kosong Gak Gak Yang jaga Kenapa Ya Gila Itu 6 Nomor 6 Sula Kepancing Kedeket Kekiri Kekanan Palisius Kosong Tiga Sama Gila Hujan Gol Di Markas Bolonya Ini Dan Seri Bukan Hasil Yang Bagus Menurut Gua Jujur Buruk Menurut Gua Seri Pembukaan Yang Buruk Apalagi Musuh Kita Kan Bolonya Walaupun Mereka Tapi Ya Harusnya Bisa Menang Tapi Masih Ada Tiga Menit Lagi Injury Time Injury Time Kita Bisa Menggandakan Keunggulan Lagi Kita Unggul Pelanggaran Tadi Dari Hakan Calon Unglu Satu Menit Terus Tiga 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 Dan Udah Habis Ini Buang Aja Ya Susah Misal Tiga Sama Pertandingan Pembuka Yang Buruk Sih Mungkin Gak Bagus Sama Sekali Kita Dua Kita Unggul Possession Kita Unggul Shot Kita Unggul Juga Shot On Target Loh Passing Kita Unggul Intercept Kita Kalah Tapi Keeper Mereka Korupsi Ternyata Punya 6 Safe Ini Ini Hasil Hasil Dari Perandingan Seri A Lain Sama Napoli Eh Sama Empoli Gila Kalian Bisa Lihat Dan Kita Dari Posisi Kelapan Pertandingan Pertama Seri A Dan Empoli Di Atas Menarik Oke Next Kita Bakal Langsung Main Di UCL Tapi Disini Ada Tawaran Buat Lucas Pacueta Ya Lucas Pacueta Mauri Sabon Aventura Tiga Pemain Kita Tawar Sama Tim Dari Jerman Terus Dua Jerman Pakueta Kita Bakal Depas Buat Pinjaman 6 Bulan Ke Freiburg Pengalaman Oke Kita Bakal Accept Pakueta Ke Freiburg Selama 6 Bulan Kita Pinjimin Dan Tawaran Lain Buat Sama Tadi Bonaventura Dari Frankfurt Tim Jerman Pinjaman Satu Musim Wah Kalau Kita Lepas Pakueta Bonaventura Juga Kita Lepas Kurang Si Pemain Tengah Kurang Kita Bakal Negosiasi Dulu Masalah Harga Atau Pembelian Di Akhir Musim Dan Mau Dit Tawar Pinjaman Sama Huddersfield Town Selama Satu Musim Bakal Pengalaman Si Main Di Liga Inggris Walaupun Sama Tim Yang Gak Terlalu Besar Tapi Pengalaman Yang penting Tapi Kita Kalau Pinjamin Dia Kita Juga Bakal Kekurangan Pemain Tengah Men Kita Kalau Mau Pinjamin Dia Gue Pengen Banget Pinjamin Dia Dan Bentar Gue Bakal Liatin Ke Kalian Nih Gue Sudah Punya Dua Nama Van Ginkel Sama Gabriel Pemain Asal Brazil Dan Belanda 24 Tahun Gabriel Dan 25 Tahun Van Ginkel Van Ginkel Ini Kalau Kalian Tahu Main Tim Free Agent Jadi Kita Bisa Rekrut Mekas Secara Gratis Gitu Jadi Gak Perlu Keluar Uang Sedikit Pun Sedangkan Jorge Juga Eh Sorry Gabriel Maksudnya Pemain Asal Brazil Juga 24 Tahun Usia Matang Dan Free Dia Gak Punya Tim Dan Kita Bisa Angkut Mereka Gratis Tapi Kita Bakal Daringin Salah Satu Pastinya Gak Mungkin Dua Dan Tadi Pak Kueta Resmi Bergabung Sama Freebook Good Job Good Luck Pak Kueta Dan Ini Dia Strainage Tawar Leon Kemain Kita Di episode Satu Kita Tawar 14 Juta Dan Di Accept Kita Accept Aja 14 Juta Euro Buat Strainage Yang Kita Gak Bakal Pakai Dia Musim Ini Dan Penjaman Dari Leganes Buat Calabria Satu Musim Davide Calabria 1 Juta Euro Kita Bakal Accept Wah Gila Main kita Laku Di pasaran Gila Kita Tunggu Kalau Semuanya Gabriel Atau Van Ginkle Deal Kita Bakal Lepas Maur Ya Itu Kesepakatannya Oke Dan Kita Bakal Next Di Match D Lawan Lepas Main Di San Zero Pertama Kalinya Kita Main Di San Zero Pak Kueta Baru Dipinjemin Sehari Ratingnya Sudah Naik Satu Main Jadi 67 Gila Pak Kueta Oke Bonaventura Broke Down Tadi Transfer Dan Strinic Bergabung Sama Olimpik Leon Dan Calabria Resmi Kita Pinjemin Ke Mana Tadi Ke Leganes Dan Oke Mau Kita Deal Ke Huddersfield Town Dengan Pinjaman 6 Bulan Aja Sih Mungkin Kita Bakal Kasih Kalau 6 Bulan Dan Ada Update Buat Gabriel Sama Van Ginkel Gabriel Minta Gajis 2 Juta Euro Sedangkan Van Ginkel Minta Gaji 2 Juta 600 Euro Oke Sedangkan Usia Lebih Tua Van Ginkel Gue Sekarang Lebih Prefer Ke Gabriel Dan Kesepakatannya Untuk Saat Ini Mungkin Transfer Bakal Gue Enggak Terus Sendiri Di Bursa Transfer Kali Ini Jadi Kalau Kalian Mau Kasih Saran Nanti Di Bursa Transfer Januari Aja Kalian Bisa Comment Di Bawah Siapa Siapa Yang Harus Kita Beli Dan Posisi Apa Dan Alasannya Pastinya Kenapa Kita Sekarang Fokus Ke Match D Lawan Leipzig Di Lag Pertama Playoff UCL Yang Seperti Tadi Gue Bilang Kita Makan Main San Zero Untuk Like Pertamanya Dan Nanti Like Kedua Di Episode Selanjutnya Seti Tung Aja Di Javut Lent Pemain Mereka Si Jujur Bagus Banget Ada Timo Werner Terus Kapten Mereka Forsberg Tidak Tidak centerbacknya si Romagnoli Gwentrop di gue kasih debut buat kehrer terus ini dia formasi kita kalian lihat di depannya Piatek sama Pietro Pellegrin ya debut ya Pellegrin kita tetap pakai formasi 32-32 berarti 352 lah hitungannya dan ini formasi dari Leipzig mereka Fogo mereka pakai formasi empat back 442 kirinya forceback kanannya Bruno depannya Werner sama Nemec cukup solid sih kuat mereka ini untung sih jujur gue lebih mending ketemu ini loh RB Leipzig daripada tim-tim lainnya kan ada juga kan Ajax Amsterdam terus Sevilla gue lebih proper ketemu Leipzig daripada mereka loh karena apa ya menurut gue sekarang sih kalau kita ketemu Sevilla menurut gue tim Spanyol itu masih di atas dari seri A sekarang jujur tapi kalau Liga Jerman mungkin masih ya setara ataupun di bawah lah dari seri A ini jadi gue optimis sih bisa Leipzig ini bisa kita lewati dan kita masuk ke UCL walaupun semuanya kita masuk di UCL nanti ya nggak mudah gitu kan itu 1-2 yang bagus Celanolu suiting kaki kanan tadi Celanolu 1-0 di awal permainan kita sudah bisa cekat gol dari Hakan Celanolu tadi Pietro Pelegri ya kalau nggak salah yang kreator serangan tadi kasih ke Celanolu terus balikkan lagi ke Savic balikkan lagi Celanolu 1-2 dari Savic sama Celanolu 2 pemain tengah kita yang tadi posisinya ada di depan kumpulan tepat sih ini bagus sih lihat tuh ya teks kasih ke Petro Pelegri nih Petro Pelegri kasih ke Celanolu 1-2 sama Savic dan suiting kaki kiri ngerata oh menarik loh kaki kiri gue kira kaki kanan tadi angle-nya kan soalnya pakai kaki kanan itu harusnya tuh 1-2 Savic bagus sih emangnya itu true ball-nya di syuting pakai kaki luar pakai kaki kiri ke pojok gawang dari RB Leipzig oke 1-0 ya kita unggul di menit 11 masukin menit 20 kali ini pemain Leipzig kuasin bola direbut sama kaldara good job kaldara calonu rumon kuat calonu lu oke kasih ke Christophia Tech Pelegri mencari ruang ke kanan masih Pelegri kota kaki bola Pelegri pelanggaran tadi bagus sih Pelegri pede banget gila main ini muda main 16 tahun tapi sudah punya kepercayaan diri tinggi ini bagus sih kita bisa latih dia terus dan ini lagi gue lanjutin yang tadi ya kalau kita masuk di UCL yang gue sudah bilang tuh target kita gak bisa langsung aja kita masuk UCL targetnya juara atau semifinal lah susah men kita lihat tim kita aja kita masuk ke 16 besar itu sudah hebat termasuk sudah hebat jujur karena kita di playoff ini pasti ketemunya nanti di grup itu grup neraka pasti ada satu tim pot 1, tim pot 2 dan itu tim kuat semua pasti kita di pot 3 kalau kita lolos fase grup dan seandainya kita gak lolos pun kita gak lolos UCL ya kita masuk di Europa League sudah pasti nah terus kita kok di Europa League nah itu baru kita bisa pasang target tinggi semuanya kita pasang target juara bisa kok di Europa League sedangkan di UCL gak bisa gitu loh jadi ya fair-fair aja kalau kita main di Europa League gue gak terlalu sakit hati sih sebenarnya karena lebih bagus kita musim pertama ini kita bangun dulu tim ini kita cari pemain-pemain yang bagus terus baru musim kedua musim ketiga kalau bisa kita eksekusi kita keluarkan semua yang kita sudah bangun di musim pertama itu gunanya kalau main di UCL kan jadi semuanya kita amit-amit nih kalau di fase grup gak lolos kita dapat peringkat 3 nah kita otomatis kan masuk ke Europa League tuh nah itu kesempatan sih gak boleh di CSE-in kalau itu sedangkan semuanya kita gak masuk ke komunitas Eropa nanti nah itu menurut gue sih gak apa-apa apalagi ini masih musim pertama kan misi kan misi kita di ini kan bring back bring back our glory jadi mengembalikan kejayaan yang sudah pernah ada gitu bukan apa ya mendapatkannya lagi jadi gak harus instant gitu loh maksudnya proses dulu untuk 1-2 musim baru kita eksekusi ya bukan berarti gue mainnya asalan gitu gak jadi ya semuanya semuanya kalau kita main bagus semuanya day fortuna ke kita kita bisa masuk final atau semifinal UCL ya gue gak lolos lah tapi ya kemungkinannya kecil gitu karena satu kita perlu adaptasi di musim pertama dan kedua kita juga perlu lihat dimana pemain yang bagus dan mana pemain yang kurang berguna buat kita dan itu di musim kedua kita bakal atau nanti Januari kita bakal pilih-pilih ya oke kita fokus pertandingan dan tadi gue kasih penjelasan dan kita sementara unggul 1-0 ya dimulik 55 atas RB Leipzig di leg pertama playoff UCL pokoknya Leipzig janteng-janteng juga goal di gawang di kandang kita sih itu hitungannya kan away goal itu bakal susah nanti apalagi kalau kita menangnya cuma 1-1-0 ini atau 2-1 gitu semuanya itu tipis susah walaupun kita menang ya Kakak Jalono Glu Savic Kosebola kasih Kerstof Piatek Petro Pellegris Sergei menungkap shooting ditepis sama Fogo pilih mereka tadi percobaan yang bagus tadi umpun-pun pendek Lado Glu santai dulu itu 1-2 lagi wah 1-2 men kita bagus satu shooting yang bagus ditepis sayangnya corner susah bakal ambil nemet digantikan Paulson ya Paulson main yang sangat cepat kamat ya kaldara kaldara lagi-lagi men dua pertandingan dia nyata goal terus loh wah kacau pemain sumba pemain naun bolonya dia nyata gol di dua kedua kalau saya soalnya ya dan sekarang dia nyata gol lagi dari corner sama-sama sundulan sama pasti gol sumba mati akal darah mati akal darah nih ntar ntar gue cek ya sebentar gue cek dia kalau gak salah sudah gak di C9 deh ntar gue cek ya dan tadi gue ngakuin gantian pemain ya kalian bisa liat mati akal darah oh enggak loh oh enggak darah masih di milan dia oke gue kan dengernya kalau gak salah dulu kal darah yang mau ditukar Higuain itu ya bukan sih yang katanya Higuain ke Juvent ke uh gue cek tidur rumah ke AC Milan terus dia yang ke Juve ternyata enggak gue cek lagi ternyata kal darah masih di milan sekarang loh oke menarik main muda ini main asal itali lokal oh enggak loh oh bentar bentar oh gini jadinya oke oke gue ngerti gue paham ntar gue bakal jelasin aja di akhir video ini akhir pertandingan ya gue jelasin dulu oke oke kali ini kita unggul 2-0 ya cukup aman kita di menit 75 jangan sampai kita samakan lagi sikit kita nikahkan bolonya kemarin lucu gak lucu sebenarnya gak lucu freaky guatkan calonoglu ya kasih ke Frank Casey akan calonoglu susu Patrick Cutro ini kasih susu lagi di blok sama belakang mereka tadi calonoglu syuting calonoglu ke kanan tadi tenangan roket oh pelanggaran oh iya loh pelanggaran oh dapet tadi Sule Piatek Cutro ini trubol ke Piatek satu lawan satu come on Piatek kelarin Piatek lagi-lagi lompok Fogo bagus banget gila satu lawan satu Piatek trubol yang bagus tadi Cutro ini cutro ke kanan gagal sayang banget sayang banget sayang banget susu corner kasih kemat ya kaldara lagi yang 7 kaldara di di apa namanya di sasar terus gila sama target-target anu elgojo kita kayak kita masuk beruntung lo punya kayak gitu Colson niapun punya tempatan timo winner kosong di tapis dong sama Donnarumma wah Donnarumma bagus kali ini come on kita counter attack Patrick tutroni masih tutroni melebar kekiri masih tutroni tunggu temannya bergerak geraknya piat kasih ke celana glue celana glue dipotong sama lemer tadi sayang banget tadi itu udah bagus sih build up serangan counter attack dari kita polsen yang punya kecepatan ini kasih ke timo Werner dipotong lagi sama Sule gila Sule sama Tiro kata murahkan se negaranya berarti timo Werner jadi dia sudah nerti banget mainnya timo Werner seperti apa dia bisa handle itu semua stop piatek masih piatek syuting piatek ditepis lagi gila dong wah ditepis lagi bagus itu udah punya 2 shot dia mati ya kal darah gila ini orang cuma gila dua goal men brace seorang center back waduh men ini gila sih kaldara gue semakin yakin dia bakal jadi back utama kita karena kan gue ada romanyoli kehrer sama sule itu 4 gue harus buang 1 untuk jadikan tim rotasi dan gue pilih kehrer sementara sule romanyoli kal darah bakal jadi back kita fix lihat tuh sendulannya main wah itu mulus masuk gila 3 goal dari kal darah dari 2 pertandingan bayangin seorang center back mantap sungguhan tamuan waktu 2 menit dan susu gue tackle dibuang susu udah kelar nih ya kelar full time whistle kita berhasil unggul 3 0 di leg pertama play off UCL dan lihat possession kita unggul fogo punya 3 save donnarumma 4 save kal darah main of the match ya darah tipikal ya tuh ayaks menang 4 0 lawan dinamo zagreb sevilla menang 2 0 atas sporting nis menang 1 0 atas karabakh Celtic kalah 41 dari setua buka menarik itu Celtic dibantai 41 dikandang lagi mereka main oke tuh daripada gue ketemu ayaks sevilla mending gitu melihat sih kan pelegri naik ke 69 rating good job oke 70 ya oke pelegri dan ada beberapa pemain kita yang dipanggil ke timnas 10 pemain ya kita pakai lihat dulu top skor sementara seri A kan baru satu pertandingan Icardi Candreva di bala masih-masih punya dua gol ada transfer mungkin ya update ya tadi enggak ya ntar kita lihat nah ini dia dana rumah ke itali musasio ke argentina ricardo rige swiss kesi ke pantai gading laksat uruguay piatek polandia safit ke serbia peperina spanyol bonaventura di itali panggil juga carano ke timnas turki itu dia 10 pemain 10 pemain kita yang dipanggil ke timnas mereka masing-masing dan lihat nih kita lihatin jadwal gue lihatin jadwal di next episode kita bakal ngadepi cevo verona di mcd kedua apa sih namanya mcd itali itu ya ntar di spanyol kan urnada ya ntar update tuh buat transfer dari fungicle sama itu siapa tadi Jorge Gabriel kenapa Jorge terus sih dari taat Jorge Jorge terus gila udah sih kenapa gak buat Gabriel murah loh gratis bahkan masih 24 tahun soalnya kita bisnis pun kita bisa pake dia kalau kita gak pake tinggal jual gitu kita untung yaudah dealnya Gabriel main asal Brazil dan mauri berarti kita pinjamin 6 bulan ya ke Huddersfield town buat pengalaman juga oke si mid kita reject transfernya nah nah ini dia jadwal kita mungkin episode selanjutnya kita langsung 3 pertandingan gue kepikiran gitu sih lawan Cevo Verona lawan Leipzig sama lawan Fiorentina itu sih maksud gue dan tadi gue janji bakal jelasin si mati akal darah ya bentar gue liat dulu mati akal darah mati akal darah itu gini salah salah tadi gini ya dia pemain dari Juventus jadi gini awal karirnya dia itu ya awal karir dia itu main di tim namanya Trapani di Trapani ini dia punya 20 pertandingan plus 2 gol tuh 2 gol terus dia pinjemin lagi ke Cessena 2 pencandingan 3 gol men ya kaldera sesubur itu di dunia asli bukan di PES terus akhirnya dia masuk di tim utamanya Atlanta di musim 2017 berarti dia main 12 kali nyetak 3 gol 12 pertandingan 3 gol men tuh udah ya terus di musim selanjutnya dia pindah ke Juventus yap dia pindah ke Juventus sama Juventus dipinjemkan lagi ke Atlanta ngerti kan jadi dia di Atlanta ya dari Atlanta dipinjemkan ke eh sorry ditransfer ke Juventus dari Juventus dibalikkan lagi ke Atlanta pinjaman selama satu musim dan di satu musim itu dia main 43 kali nyetak 7 gol men itu kacau 7 gol seorang center back tuh gila sih nah terus akhirnya Juve jual dia ke Milan atas kesepakatannya siapa ya ntar Juve tuh kalau gak salah ya mana-mana Kaldara ah nih kan pertama Bonucci di Milan tuh Bonucci di Milan sedangkan Kaldara di Juve iya kan terus Milan sorry Juve niatnya datengin si Bonucci jadi mereka kasihkan Kaldara plus Higuain jadi dua pemain tuker sama Bonucci ngerti kan jadi Kaldara ini dibuat pertukaran sama Juventus buat tuker Bonucci jadi Bonucci balik ke Juventus sedangkan Kaldara ke AC Milan sama Higuain tapi Higuainnya ke Chelsea kan sekarang jadi Kaldara anggapannya tuker sama Bonucci gitu ya gue harap kalian paham terus jangan lupa mati ya Kaldara ini ternyata pernah setim sama Andrea Conti di Atlanta dan dua back ini dibeli sama tim besar seri A karena satu produktivitas goal nih Conti ya Conti di Atlanta 2013 sampai 2017 sama ya kayak Kaldara bener-bener gue jelisin kayak gini biar ngerti gue juga kurang ngerti sih masalah Kaldara sama Conti nih oh iya loh jadi Kaldara sama Conti ini mereka satu angkatan loh liat nih oh oke 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 jadi Kaldara ke Atlanta dari tahun 2017 sampai 2018 eh sorry 2013 sampai 2018 di Atlanta walaupun itu gimana semua simtel itu jadi Kaldara sampai dari 2013 sampai 2018 di Atlanta sedangkan Conti dari 2013 sampai 2017 sama sih satu angkatan sama-sama 2013 sama-sama dipinjemin mereka sampai 2015 sama sih nah terus sedangkan Kaldara di Atlanta punya 55 pertandingan di Atlanta ini ya 55 pertandingan 10 gol sedangkan Conti di Atlanta punya 47 pertandingan 10 gol juga tuh 2 orang back pemain belakang punya dikombinasikan 20 gol kan gila terus keseluruhan gol berarti Conti punya 14 gol ya Conti 14 gol di karirnya ya berarti ya sedangkan kaldara punya kaldara itu kaldara punya 15 gol dan berarti tambahin jadi berapa gila 3 gol kacau si main ini sumpah kacau dan oke sekian mungkin episode kali ini gue juga cukup panjang nih hampir 1 jam oke sekian guys jangan lupa like di bawah klik tambah subscribe dan komen oke mungkin sekian guys dan bye subscribe Terima kasih.